Selfie Telah menjadi gaya hidup warga perkotaan di tanah air Bahkan sebuah survei mengungkapkan Tiga kota besar di Indonesia Termasuk seratus besar kota dengan selfie terbanyak di dunia Amada Falani menelusuri fenomena ini di ibu kota Dengan menemui sejumlah orang Yang menamakan diri Front Pembela Narsis Penggagas alat bantu selfie bernama Tongsis Mereka membantah tudingan miring tentang selfie Benarkah tren ini erat dengan gangguan jiwa? Inilah fenomena yang bisa dijumpai kapan saja di ibu kota Dilakukan oleh siapa saja Dan dimana saja Selfie Tak hanya di Jakarta Inilah kota-kota besar di dunia yang warganya gemar memotret Dan mempublikasikan fotonya sendiri Di Indonesia, penggila selfie tersebar di 22 kota Dan Pasar Bali menduduki peringkat 18 dari 100 kota terselfie di dunia Apa sih yang menjadi faktor berkembangnya fenomena selfie ini begitu cepat dan bertahan di Indonesia? Pertama, ini seperti jadi gaya hidup baru ya Di kalangan Mungkin bisa dikatakan Jakarta dan sekitarnya yang kita sering melihat orang-orang yang melakukan selfie Dan juga ditambah dengan mudahnya sarana yang diberikan Ya, dari handphonenya Dian Wisnu Wardani, dosen psikolog sosial Universitas Indonesia menjelaskan Mengapa banyak orang di tanah air gandrung selfie Indonesia ini kan negara yang ciri-cirinya itu orang-orangnya adalah orang-orang yang kolektivis ya Jadi kolektivis itu artinya mereka suka bergaul dengan orang lain Orang lain itu menjadi hal yang penting bagi dirinya Reaksi orang lain juga tentunya jadi penting buat dirinya Dibandingkan negara-negara yang mungkin dikatakan individualis tidak terlalu mementingkan apa reaksi orang lain Bagi Dian, tak ada yang salah dengan tren ini Hanya ketika lebih banyak foto wajah yang diunggah, bisa jadi persoalan bagi sejumlah orang Mbak Dian suka selfie? Ya, kalau di weekend aja sih Satu minggu, ya ya Berarti dibatasi ya? Dibatasi Jumlah postingan selfie-nya? Ya dong, karena nggak semua orang suka dengan foto saya kan? Berarti selfie yang terlalu sering ini bisa membuat orang terganggu? Tentu saja Iya Coba bayangkan aja satu hari Anda lihat sosial media Anda isinya fotonya dia semua Pasti kan rasanya itu mengganggu kan? Jadi normalnya berapa kali selfie? Dalam sehari atau dalam seminggu sih ada nggak batasan yang memang baku seperti itu? Sebenarnya gini Mbak, kalau kita mau foto ya Kita kan pasti foto itu tujuannya buat apa? Kalau tujuan buat kita itu kan biasanya yang penting kita senang Tapi orang lain senang juga nggak? Karena ini kan kita bicara sosial media Reaksi orang lain itu juga penting buat kita Kalau kita bisa menghargai itu Pasti kita tahu bahwa Mungkin satu hari 3-4 kali Maksimal mungkin 10 kali masih nggak apa-apa Tapi ketika setiap jam dia selfie Satu hari 24 jam Atau setiap setengah jam dia selfie Itu juga mungkin bisa mengganggu juga Kenyamanan orang lain yang ada di sosial media yang sama Yang berteman dengan dirinya gitu Anggapan itu tak berlaku bagi penggemar selfie seperti Vivian Erlangga Gadis 19 tahun yang tengah memulai karirnya sebagai foto model Baginya, selfie adalah kebutuhan Tak ada hari tanpa memotret diri dan menyebarkannya ke sosial media Dari skala 1 sampai 10 Kadar narsis kamu kalau misalnya bisa kamu nilai sendiri berapa? 8 Tapi kamu bisa nilai diri kamu cukup lumayan parah atau gimana? Parah juga sih Keterlaluannya kalau bangun tidur sampai foto juga Inilah kebiasaan yang dilakukan Vivian sebelum memulai setiap aktivitasnya Jadi dalam momen apa aja kamu selfie? Bangun tidur? Pasti Sesudah mandi Mau tidur Kadang di jalanan Kadang dimanapun Aku ada di situ pasti aku foto Di mobil Ya banyak Tapi kamu merasa enggak dengan kamu selfie banyak waktu kamu sehari-hari terbuang? Enggak juga Sebelum aku melakuin kegiatan pasti aku selfie dulu Kepuasan apa yang kamu dapat ketika kamu selfie dan kamu posting di seluruh sosial media? Ya kalau aku habis selfie kadang suka senang ngeliat muka sendiri gitu kan Kalau habis posting ya senang juga banyak yang ngelove-in, yang ngelike-in kayak gitu Ya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kegiatan aku buat selfie buat koleksi sendiri Berapa banyak likes yang pernah kamu terima setiap posting? Setiap posting ya hampir Sekali posting bisa 148, bisa 200, kayak gitu Karena followers aku juga banyak ya pasti banyak dong Setiap individu punya dikatakan kadar mencintai dirinya sendiri pasti Self-love Tapi kadar itu tentunya harus sesuai dengan kadarnya Selfie bukan salah satunya cara untuk meningkatkan self-esteem Justru biasanya orang-orang yang self-esteemnya minim itu atau kurang Itu seringkali melakukan selfie Karena dia butuh pengakuan orang lain bahwa dirinya ini seperti apa jadinya Pengakuan akan kecakapan dirinya Betul, jadi tentang secara fisik terutama ya Itu bisa artinya baik atau mengubah perilaku menjadi perilaku tertentu yang buruk? Tergantung, kalau dia setiap hari hanya melakukan selfie saja Satu hari mungkin dikatakan 15-20 kali di sosial media manapun ya Apapun sosial medianya Dan kemudian dapat reward ya Love atau smile dari teman-temannya Dia merasa bahwa dirinya benar Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu kan rewarding buat dia Dan itu membentuk perilaku bahwa Yang paling penting dalam hidup saya adalah selfie Bukan hal yang lain, nah itu yang berbahaya Selama masih dalam batas wajar Selfie menjadi kegiatan yang menyenangkan Namun ketika berubah menjadi obsesi Inilah yang berbahaya Seringkali selfie ini ketika sudah melebihi level atau kadar tertentu Dikaitkan dengan masalah gangguan jiwa Bagaimana ini saling terkait mbak? Betul, jadi hati-hati Ketika melakukan selfie, kita lihat kan foto selfie Kita lihat kurang lagi, kita foto lagi, kurang lagi, foto lagi Sampai dapat yang the best Dan mungkin gak akan dapat yang the best Karena menurut kita selalu ada yang kurang Kita membutuh pengakuan dari orang lain Orang lain merasa bahwa kita oke gak? Begitu terus, selama-lama dia gak melakukan kegiatan lain Selain foto dirinya Terlalu besar self-love terhadap dirinya Maka dia mengalami gangguan Karena pikirannya hanya terfokus pada selfie itu Jadi dia harus sampai ke adik sih jadinya ya Apa komentar yang kamu suka dan tidak suka ketika kamu posting selama ini? Ya macam-macam, susah disebutin deh Ya kalau yang suka-suka ya paling cantik banget sih Apa sih gitu-gitu Kalau yang gak suka ya gak jelas Komennya tuh gak jelas gitu Dan cenderung kamu abaikan saja Aku abaikan Iya Jadi kalau misalnya ada komentar positif ya memang terbukti Aku cantik Baiklah Babab Dito juga penggemar selfie Bahkan ia adalah penggagas alat bantu memotret diri sendiri Bernama Tongkat Narsis Alias Tongsis Nah ini kan sebenarnya buat holder awalnya Ya Ini kalau buat holder kayak begini Ternyata begitu kita masukin sini Ini nyambung Oh yaudah Ini bikin kayak beginilah gitu Oke Jadi ini hasil invention atau Inovasi Dibilang inovasi ya Nah karena kita punya front pembela narsis itu Ini lucu juga nih sebenarnya alat buat narsis gitu Akhirnya Ya udah tongkat narsis aja nih lucu Tapi ia tak mau menjadikan selfie Sekadar menjadi adiksi Apalagi jika hobinya itu ditudi sebagai gangguan jiwa Karena itu Bersama beberapa orang temannya Babab membentuk kelompok bernama front pembela narsis Ini mas babab dengan teman-teman sekalian Membentuk kelompok front pembela narsis Emang narsis perlu dibela ya mas? Perlu Karena sebenarnya gini Seringkali Bahwa Ada banyak orang yang gak suka dengan orang narsis Dianggapnya Mengganggu lah gitu Bahkan Kalau jaman-jaman di sosial media Akhirnya jadi unfollow Jadi unfriend Gara-gara mengganggu Tapi kan sebenarnya Kalau menurut kami gitu Bahwa Narsis itu adalah bagian daripada Mengeksplore diri ya gitu Menampilkan Apa yang sedang kita lakukan gitu Sebenarnya kalau misalkan gini Pada saat kita bisa narsis yang Emang sifatnya Bisa memberikan informasi ke orang lain Bisa Menghibur orang lain gitu Buat gue sih itu sesuatu yang positif ya gitu Gak jadi sesuatu yang negatif Tapi beda kalau misalkan ya Lu setiap hari foto lu dengan gaya yang sama Posenya yang sama Setiap hari begitu sehari sepuluh kali Mungkin onoi Ini orang sakit jiwa Bener Tapi kalau kita bisa menampilkan Narsis yang emang sifatnya Mungkin bisa meng-entertain orang Why not? Konkretnya seperti apa? Foto selfie Yang bisa meng-entertain orang Jadi kita bilang Ya Kayak di FN ini Kita punya kegiatan namanya narjum Narsis Jumat Jadi setiap hari Jumat itu Kita ajak teman-teman kita di PET Untuk Ayo narsis Dengan sebuah tema Temanya ini macam-macam Kita bikin namanya fatwa Jadi fatwa setiap hari Jumat Kita bikin fatwa edaran Menentukan temanya hari ini apa Contoh Tiruin iklan Itu kan Itu sesuatu yang menarik ya gitu Dan waktu itu kita kompetisiin Waktu itu juga hadiahnya Tauzis gitu ya Itu kita kompetisiin tuh Bayangkan Setiap wisatawan di Indonesia Yang dia bisa bercerita foto narsisnya Tapi dengan suatu cerita Dan di upload ke sosial media Kita bisa Berapa banyak Warga Indonesia Yang bisa memamerkan Kekayaan Indonesia gitu Bayangin Setiap penggemar selfie Mungkin punya alasan berbeda Atas hobinya memotret diri Dan memamerkannya Di dunia maya Selfie itu juga menunjukkan karakter berarti ya That's right ya Bener banget Bagi penggemar selfie sejati Dianggap sakit jiwa Atau berdosa Tak bisa menghentikan hobi mereka Memotret diri sendiri Setidaknya Inilah yang diakini Vivian Baginya Selfie adalah Kebutuhan Kalau misalnya ada penelitian yang mengatakan Terlalu mencintai diri sendiri itu adalah Hal yang berkaitan erat dengan Gangguan mental Kamu setuju? Enggak lah Ya aku kan kayak selfie-selfie itu kan Mencintai diri aku sendiri Menghargai apa yang aku punya Gitu Tanpa selfie Hidup kamu seperti apa? Hampel banget Gila belanja Di dunia maya Mungkin bapak agak panjang sedikit aja Pembayarannya COD ini Nanti aku akan dihubungi Sama pihak warehouse Sesaat lagi Di 360 гу melting Nanti aku akan dihubungi Dari Dari di Dari 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 Terima kasih.